Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini diberi satu judul perang melawan Amalek. Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan. Bangsa Israel tinggal di Mesir cukup lama. Lebih dari empat ratus tahun mereka tinggal di situ. Cuman pada hari-hari terakhir mereka mengalami banyak sekali ketidakbaikan. Karena Fir'aun yang berkuasa pada zaman Musa berbeda dengan Fir'aun pada zaman Yusuf. Di mana Fir'aun pada zaman Musa dia memerintah dengan tangan besi. Sehingga bangsa Israel begitu tertekan sekali hidup di negeri Mesir ini. Mereka harus bekerja dengan sistem kerja paksa. Dan semakin hari semakin ditekan. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan. Alkitab mencatat bahwa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir ada enam ratus ribu orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka ada yang menafsirkan bahwa jumlah mereka kurang lebih dua juta orang. Ini tentunya tidak mudah bagi Musa. Dan juga tidak mudah bagi bangsa Israel sendiri. Mereka harus mempersiapkan sedemikian rupa untuk keluar dari Mesir. Dari sisi kesiapan mereka, dari sisi iman mereka, mereka harus benar-benar siap. Dan memang terbukti bahwa sebenarnya mereka tidak siap. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, berkali-kali mereka marah pada Musa. Mereka selalu menyalahkan Musa. Kenapa memimpin mereka keluar dari Mesir? Apakah tidak lebih baik tetap tinggal di Mesir? Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan renungan yang sama. Di sebuah persekutuan anak-anak sekolah. Di antara mereka ada berpikiran. Kalau memang Tuhan baik. Kenapa harus memberikan kesusahan membawa orang-orang Israel yang keluar dari Mesir? Bukankah lebih baik tetap tinggal di Mesir? Lalu orang Mesirnya yang disuruh pergi. Jadi mereka bisa bekerja, berusaha di Mesir. Bapak, Ibu, saya harus adik kasih Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Jadi setiap rancangan dengan Tuhan bisa jadi berbeda dengan rancangan manusia. Maka saat kita melihat sikap Tuhan, kita tidak bisa menyamakan dengan sikap manusia. Memang ada ayat tertulis dalam Alkitab. Bahwa kita tidak bisa menyelami segala pekerjaan yang dilakukan Tuhan atas dunia ini. Dan ini adalah otoritas Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa komplain atau protes kepada Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan pergi menuju tanah perjanjian. Yang jauh lebih baik daripada di Mesir. Dikatakan bahwa tanah perjanjian ini sangat-sangat subur. Susu dan madu berlimpah di sana. Sungguh negeri yang amat luar biasa indahnya. Tetapi ternyata Tuhan memberikan satu rancangan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Supaya mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pergi menuju tanah perjanjian. Saat kita melihat peta di dalam Alkitab. Sebenarnya jarak antara Mesir dengan kanaan tanah perjanjian tidaklah terlalu jauh. Kalau kita hitung secara lurus pakai skala di dalam Alkitab. Maka jarak dari Mesir sampai ke tanah kanaan ini kurang lebih 400 km. Saya pernah iseng-iseng menghitung kecepatan manusia berjalan. Ternyata manusia ini bervariasi kecepatan berjalannya. Ada yang setengah kilometer per jam. Ada juga yang cepat sembilan kilometer per jam. Saya ambil tengah-tengah, lima kilometer per jam. Jika dalam sehari berjalan delapan jam. Maka lima kali delapan, empat puluh kilometer mereka bisa berjalan. Berarti kalau pakai logika, empat ratus kilometer dibagi empat puluh kilometer, sepuluh hari saja sudah sampai. Jika kita menggunakan logika, mereka sepuluh hari saja bisa berjalan. Atau kita berlambat lagi jalan manusia. Mungkin sehari hanya sepuluh kilometer per jam. Jadi empat puluh hari sampai di tanah perjanjian. Atau kita berlambat lagi. Mungkin hanya lima kilometer jarak tembuh mereka. Berarti delapan puluh hari sampai ke sana. Berarti kurang lebih tiga bulan sampai di tanah perjanjian. Tapi Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel bisa sampai ke tanah perjanjian empat puluh tahun. Mengapa harus jadi begitu lama? Di samping memang Tuhan merancangkan demikian, Tapi juga sebagian adalah karena tabiat dan sikap daripada orang-orang Israel itu sendiri. Kita lihat juga awal-awal mereka keluar dari tanah masjid. Sudah banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kesulitan mencari air. Kesulitan makanan. Dan banyak lagi. Kita akan lihat di dalam kitab keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padanggurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan. Jika kita baca ayat 17. Kita lihat bahwa ternyata ada jalan yang dekat. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka di jalan yang dekat ini. Tapi berputar. Jadi menjauh jalannya. Kenapa? Di sini dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Berarti saat jalan yang paling singkat ini, potensi diserang oleh musuh itu besar. Dan bisa dipastikan mereka tidak siap untuk melawan. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel selama di Mesir. Mereka adalah bukan tentara. Sebagian besar dari mereka profesinya dalam membuat batu bata. Jadi mereka pasti tidak punya pengalaman berperang. Dan Tuhan tahu kondisi itu. Sehingga Tuhan memberi atau menuntun mereka lewat jalan yang melingkar. Atau menjauh dari jalan yang dekat tadi. Tetapi mari kita lihat di keluar pasal 17. Meskipun tadi dikatakan jalannya diputar untuk menjauh atau menghindari peperangan. tapi kalau kita baca keluaran pasal 17 ayat 8 disitu ternyata tetap saja mereka diserang oleh musuh. Tetap mereka harus menghadapi peperangan ini. meskipun jalannya sudah Tuhan rancang untuk berputar untuk menghindari peperangan. Tapi tetap harus perang. Tapi mereka masih harus berbicara mungkin ada yang bertanya kenapa Tuhan melakukan ini? Tuhan mengapa这么做呢? Apakah Tuhan tidak konsisten dengan keputusannya? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita tidak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Tapi kita bisa mengetahui bahwa setiap keputusannya adalah baik. ada orang menafsirkan Tuhan ingin melatih bangsa Israel. Meskipun mereka bukan seorang tentara. Tapi tetap harus dilatih perang. Maka tadi kalau kita baca di Keluaran 13 ad 18 disitu ada tertulis bahwa mereka harus bersiap berperang. Jadi mau gak mau harus dilatih. Ini juga mengandung pengajaran penting bagi kita semua. Kadang-kadang kita juga selalu berada di zona yang nyaman. Di zona yang aman. Sehingga kita kadang-kadang terleh. Maka Tuhan kadang memberi pelatihan-pelatihan kepada kita. Banyak sekali cara Tuhan untuk melatih umatnya. Kalau hari ini kita sedang dilatih menghadapi wabah yang begitu mengerikan. Mungkin ke depan ada latihan-latihan yang lain lagi. Kita gak tahu. Bukan punya otoritas. Karena ini adalah Tuhan yang punya otoritas. Tapi mari hari ini kita lihat. Tapi hari ini kita lihat. Pengajaran penting saat perang melawan Amalek. Tuhan yang berperang kita baca ayat yang ke-8. Keluaran pasal 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Disini datanglah orang Amalek untuk memerangi bangsa Israel. Tidak tercatat di Alkitab berapa jumlah pasukan orang Amalek ini. Sehingga berani menyerang orang Israel. Tapi saya percaya bahwa jumlah mereka tidak lebih banyak dari bangsa Israel. Tapi mereka berani menyerang bangsa Israel. Memang menurut beberapa catatan bahwa orang-orang Amalek ini adalah orang-orang yang suka mengembara. Orang-orang yang suka berperang. Mereka memang hidupnya dari perang. Dari hasil peperangannya mereka mendapatkan banyak sekali barang-barang jarahan, barang-barang rampasan. dari situlah mereka memperoleh penghasilannya. Maka di samping memang kesukaannya perang, tapi mereka juga ada mata pencaharian di situ. ada yang mengatakan bahwa orang-orang Amalek ini masih keturunan dari Esau. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Amalek ini masih keturunan dari Esau. Tapi ada juga yang membantahnya. Orang Amalek yang disebut sini adalah bukan keturunan Esau. karena kalau kita baca di bilangan pasal 24, eh, 20, di situ tertulis bahwa orang Amalek itu adalah bangsa pertama. Jadi bangsa yang sudah sangat-sangat lama sudah ada. Tapi kita tidak akan mempelajari seluk-beluk orang Amalek ini. Tapi kita lihat bahwa orang Amalek ini punya sifat atau sikap yang menyerupai si jahat. Tapi kita tahu yang Amalek adalah ke-sing seperti orang-orang sehingga ada orang yang mengartikan atau melambangkan bahwa Amalek adalah lambang dari keduniawian. Jadi ada orang yang melambangkan bahwa Amalek adalah lambang dari si jahat. Amalek adalah lambang dari si jahat. Salah satu contoh mari kita lihat Kitab Keluaran Pasal 17 kita kasih tanda kita akan lihat Kitab Ulangan Pasal 25 Kitab Ulangan Pasal yang ke-25 ayat 17 dan 18 mari kita buka Kitab Ulangan Pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 dan 18 Demikian firman Tuhan Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir 18 Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu mereka tidak takut akan Allah kita lihat di sini Amalek licik sekali tadi di depan dikatakan bahwa kenapa orang Amalek berani menyerang bangsa Israel yang dari sisi jumlah jauh lebih besar kalau kita baca ayat ini memang Amalek tidak langsung berani melawan adu depan dia tidak berani melawan secara frontal tapi dia main belakang tadi kalau kita lihat di ayat 18 mereka ini menyerang orang-orang yang lemah di barisan belakang orang-orang yang lemah ini sedang lelah dan lesu orang-orang inilah yang menjadi sasaran dari orang Amalek untuk diserang ini pelajaran penting bagi kita hari ini hari ini hampir sebagian besar penduduk dunia sedang dalam keadaan lemah lelah dan lesu dan sebagian lain sedang putus asa sedang putus harapan ingat ini akan menjadi sasaran empuk bagi si jahat untuk menyerang kita maka jika tidak hati-hati orang-orang percaya pun akan banyak yang jatuh maka kita akan pelajari kembali ke kitab keluaran pasal 17 keluaran pasal 17 saat bangsa Israel diserang oleh orang Amalek apakah mereka akan menyerah begitu saja lalu dikalahkan oleh orang Amalek tentunya tidak boleh demikian Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dia ambil satu inisiatif untuk melawan bangsa Amalek ini kita lihat cara daripada Musa ini kita kembali lihat keluaran pasal 17 ayat yang ke-9 keluaran pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ke-12 keluaran pasal 17 ayat 9 sampai ke-12 demikian firman Tuhan Musa berkata kepada Joshua pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku 10 lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek tetapi Musa Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit 11 dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek 12 maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Bapak Ibu sesarikan dikasih Tuhan Musa ambil inisiatif untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Amalek kalau kita baca di ayat sembilannya saja kita lihat di sini Musa ini tidak bagus dia nyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang mampu berperang lalu atas pimpinan Yosua orang-orang ini akan maju perang sedangkan Musa akan naik ke bukit kalau kita baca sekilas mungkin kita berpikir kok curang ya Musa ini orang lain suruh perang dia enak enakan di atas bukit tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya ternyata tidak demikian bing jadi kita dalam hidup ini pun sama kadang-kadang kita salah paham kepada sebagian orang yang seolah-olah tidak ikut berperang atau tidak ikut bekerja kita kita yang suruh kerja saya lagi saya lagi dia malah enak-enakan pergi bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan saya pernah malu atas diri seorang pekerja kudus atas prasangka buruk saya terhadap dirinya karena saya lihat bahwa pekerja kudus ini galaknya luar biasa dan saya juga lihat bahwa pekerja kudus ini suka ngatur-ngatur tapi karena saya tidak mengenal dia sangat dalam maka saya berpikir dia hanya jago ngatur tapi tidak kerja dan ternyata saya benar-benar salah ternyata dia ken ini luar biasa dia sering bekerja tanpa dilihat orang dia sering bekerja tanpa dilihat orang suatu hari saya pernah lihat beliau ini datang ke gereja doa sendiri berlutut di aula gereja tanpa ada orang kebetulan saya saat itu ada di gereja tapi dia akan tadi tidak tahu kalau saya ada di sana dia doa sangat lama dan sekali-sekali tangannya diangkat cukup lama saya mengingat Musa saat di bukit pun doa tangannya diangkat ke atas jadi ternyata ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu tapi ternyata orang itu melakukan hal yang luar biasa bukan hanya itu mungkin orang berkata kalau cuma doa biasa tapi beberapa kali saya mendengar dari jemaat ada yang sakit telepon dia jam 2 malam pun dia akan segera berangkat dari rumahnya menuju rumah orang yang sakit dia akan doakan orang sakit juga saya pernah dengar juga bahkan saya waktu itu ada di situ saya mendengar ada orang kerasukan setan waktu itu saya masih siswa teologi jadi berita ini meminta supaya salah satu siswa teologi untuk datang ke sana bantu doa tapi ternyata sebelum ada siswa teologi ke sana itu kira-kira jam 12 malam ternyata diakan itu sudah ada di lokasi sedang mendoakan yang kerasukan setan kita lihat ternyata banyak sekali pekerja-pekerja kudus yang bekerja di balik layar dan ini kiranya bisa jadi teladan bagi kita semua bukan hanya pekerja kudus kita semua sebagai orang-orang percaya kita bisa melakukan hal yang sama kita bekerja untuk Tuhan bukan untuk dilihat manusia Musa, Harun, dan Hur naik ke bukit dari atas bukit mereka bertiga bisa lihat ke bawah tetapi yang di bawah akan kesulitan melihat mereka bertiga yang di atas tadi saya katakan bisa saja orang-orang di bawah curiga akhirnya mereka juga tidak mau perang karena sang pemimpin ada di atas karena sang pemimpin ada di atas tidak perang bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasih Tuhan bukan hanya Musa sang pemimpin Harun, dan Hur juga ada di bukit bisa jadi Yosua atau teman-temannya berkata kenapa Harun dan Hur yang kau ajak kenapa bukan saya tapi Alkitab tidak mencatat mereka protes akan hal ini Yosua takat saja dia lakukan atas perintah daripada Musa dan memang benar Harun dan Hur pergi ke bukit bersama Musa bukan berarti tidak ada fungsinya mereka tetap ada gunanya saat Musa kelelahan mereka mengambil batu supaya Musa duduk mengurangi lelahnya pekerjaan kecil mungkin bisa dipandang sebelah mata mungkin tidak ada orang yang memuji wah hebat ya Harun dan Hur bawain batu untuk duduk itu pekerjaan biasa, pekerjaan kecil tapi tidak ada yang berdampak besar tapi terlihat terbaik bersama tapi terlihat berdampak besar tapi terlihat berdampak besar tapi terlihat berdampak besar atau terlihat berdampak besar dan menurangkan lelahnya Musa 至少 menurangkan Musa bangsa Israel menjadi lemah tapi begitu tangannya diangkat kembali bangsa Israel kembali kuat ini bukan bicara hanya secara jasmaniah tangannya ke atas tapi tangan ke atas ini bicara tentang doa saat kehidupan doa selalu ada dalam hidup kita maka kekuatan Tuhan ada di kehidupan kita tapi saat kehidupan doa itu semula tidak ada maka kita akan menjadi lemah Musa sebagai seorang pemimpin sebagai manusia biasa Musa adalah seorang pemimpin seorang pemimpin seorang pemimpin pasti juga punya kekurangan pasti juga punya kelemahan maka kita harus bantu orang-orang yang sedemikian makanya dilakukan oleh Harun dan Hur dia menopang tangan Musa satu di sebelah sisi kanan satu di sebelah sisi kiri sehingga tangan Musa terus terangkat sampai matahari terbenam jadi ini dukungan doa 这就是表明 bantu doa 大家 bantu doa mungkin para pemimpin gereja pendeta hamba Tuhan ataupun para pekerja kudus hari ini sedang dalam kehidupan doa yang luar biasa tapi akan menjadi lebih luar biasa lagi kalau seluruh jemaat juga saling mendukung dan bahu-membahu untuk bantu doa pekerjaan Harun dan Hur tidak dilihat orang-orang yang di bawah pekerjaan kecil berdampak besar hari ini kita yang mungkin tidak bisa jadi seperti Musa tapi kita bisa jadi Harun dan Hur untuk senantiasa mendukung dan bantu doa kembali kita lihat keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 di situ dikatakan lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit kita lihat Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya ini Yosua ini mewakili orang-orang yang masih punya kekuatan fisik bisa dikatakan juga orang-orang yang masih muda Musa dan Harun dan Hur mewakili orang-orang yang sudah lanjut usia secara fisik sudah lemah tapi masih bisa berkarya berikutnya adalah yang secara usia masih muda maka kita harus lebih berkarya lagi kita harus lebih lagi berani untuk maju di medan merang bila perlu kita ada di garda terdepan cuma kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yosua adalah abdi daripada Musa ada yang mengatakan ini seperti pembantu Musa kalau bahasa kekiniannya adalah asistennya Musa mungkin di pandangan orang-orang yang dipilih Yosua bisa jadi di antara mereka yang menganggap bahwa siapa Yosua kok jadi pemimpin kami Bukankah dia ini abdinya Musa Bukankah dia ini pembantunya Musa Kenapa sekarang dia jadi komandan perang Tidak mau saya Bisa jadi kalau kita mungkin di posisi orang-orang yang dipimpin Yosua akan berkata demikian Tapi kembali kita lihat Alkitab Tidak ada tertulis bahwa orang-orang yang dipilih Yosua mereka tidak mau untuk melakukannya Mereka juga taat kepada Yosua Mereka mau dipilih sebagai pasukan perang untuk melawan Amalek Kalau saya bawa kisah ini ke dalam sebuah sistem organisasi Ini juga pengajaran yang bagus juga Kadang-kadang ada dalam sebuah organisasi Orang yang sudah dari sisi usia lebih tinggi Dari sisi pengalaman lebih banyak Akan sulit untuk dipimpin orang yang dari sisi usia lebih muda dan kurang pengalaman Tapi ini pelajaran penting Kerendahan hati daripada orang-orang yang dipilih Yosua Dia tidak memandang usia Tidak memandang posisi atau juga profesi daripada Yosua Tidak memandang juga pengalaman Yosua Mereka semua taat Dan kita lihat saat mereka taat Mereka bersatu Bahu-membahu untuk melawan orang Amalek Ditambah lagi dukungan doa dari Musa Dukungan doa dari Harun dan Hur Bangsa Israel memperoleh kemenangan Atas Amalek Tapi Bapak Ibu Saudara-sara yang dikasih Tuhan Saya pernah memposisikan diri ada di antara mereka Kira-kira saya jadi siapa ya? Apakah saya jadi Musa atau Harun dan Hur Atau saya jadi Yosua Atau saya jadi pasukan perang yang di bawah pimpinan Yosua Atau saya yang tidak terpilih sama sekali Bisa jadi di posisi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bangsa Israel tadi dikatakan kurang lebih dua juta orang Tiga orang naik ke bukit Satu orang jadi komandan perang Dan beberapa orang jadi pasukan perang Saya yakin tidak banyak yang jadi pasukan perang Hanya sebagian yang dipandang mampu untuk perang Jadi Tidak mungkin dua jutaan orang jadi pasukan perang semua Berarti ada yang tidak ikut berperang Atau tidak terpilih untuk menjadi pasukan perang Dan bisa jadi Kalau saya ada di sana Mungkin Saudara saudari juga ada di sana Bisa jadi menjadi bagian yang tidak terpilih Lalu apabila kita tidak terpilih Apakah berarti kita lalu tidak melakukan apapun juga Saya tipe orang yang kadang agak sedikit Kata orang unik Suka aneh-aneh Suka berimajinasi Saya menyadari itu Dan kadang itu memang tidak baik Tapi di sisi-sisi lain Kadang imajinasi ini juga Penting juga untuk kita bisa mendapatkan pengertian Meskipun Alkitab tidak mencatat Orang-orang yang tidak terpilih tadi Berbuat apa Dan ini adalah Sebagian besar bangsa Israel yang pada waktu itu Pasti yang tidak terpilih Tidak berbuat apa Saya yakin dan percaya Meskipun mereka tidak terpilih Ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan juga Maka tadi imajinasi saya Waktu perang itu apakah mereka tidak butuh makanan Tidak butuh minuman Bisa jadi sebagian dari mereka Membuka dapur Dapur umum Bisa jadi mereka membantu Alakadarnya Untuk diberikan kepada Para tentara pasukan perang tadi Bisa jadi ada diantara beberapa yang perang ini terluka Bisa jadi mereka juga ada yang jadi perawat Dalam kondisi perang tadi Atau mereka juga ada yang hanya menjaga anak-anak Baksa Israel ini juga terdiri dari yang tua, muda, perempuan termasuk anak-anak Bisa saja mereka tetap dikemah jaga anak-anak Jangan sampai anak-anak keliaran keluar Di luar sana sedang perang Ini juga perang kecil yang cukup berarti Atau ada juga sebagian dari mereka duduk diam dan berdoa Jadi bisa saja orang-orang ini melakukan banyak hal Tapi sekali lagi memang ini hanya imajinasi dan tidak tertulis dalam Alkitab Tapi kemungkinan ini bisa saja terjadi demikian Dan kalau kita tarik sebagai pengajaran dalam kehidupan kita Baik saat kita bergerajah Mungkin secara organisasi kita tidak terlibat langsung dalam organisasi Kita tidak terpilih untuk menjadi orang-orang yang menjadi pengerja atau masuk struktur organisasi Kita hanya jadi jemaat biasa Bukan berarti kita lalu tidak melakukan apa-apa Banyak hal yang bisa kita lakukan juga Tadi salah satunya adalah Bantu dan dukung dalam doa Kalau ada yang sedikit lebih berkat Bantu dalam persembahan kepada Tuhan Lalu kalau kita tarik dalam hubungan saat kita menghadapi wabah penyakit saat ini Peran kita juga sama Kita tidak bisa hanya duduk diam saja Kita juga harus berbuat sesuatu Sekecil apapun itu Punya dana kita bantu dana Punya tenaga kita bantu tenaga Hanya bisa doa kita bantu dalam doa Ternyata kalau kita lihat keluaran 17 ini Banyak unsur yang terdapat di dalamnya Unsur dari pemimpin yaitu Musa Lalu yang dipimpin Yosua dan para pasukan Lalu yang diajak kerjasama untuk berdoa Harun dan Hur Lalu ada juga yang tidak terpilih Rakyat pada umumnya Tapi semuanya ikut berperang Dan ikut berperang Perang tidak harus selalu angkat senjata dan maju di medan perang Perang pun bisa dibalik layar Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan Bangsa Israel akhirnya menang Saya dulu pernah nanya juga ke jemaat Kira-kira siapa yang paling berperan Dalam peperangan ini Dulu sempat terjadi silang mendapat Ada yang mengatakan Musa Lalu yang lain bilang Oh gak bisa Kalau Musa diatas cuma doa Kalau Yosua gak mau bisa perang Ya kan gak bisa perang juga Berarti Yosua paling penting Lalu ada yang berkata lagi Memang Yosua penting Tapi pasukan perang juga penting Kalau Yosua memilih pasukan perang Kalau orang-orang itu juga gak mau gimana Apakah Yosua mau perang sendiri Ini pun juga tidak mungkin Lalu ada yang berkata Oh rakyat jelata ini juga penting Coba bayangkan Kalau mereka tidak bisa diatur Kalau orang-orang yang menganggu perperangan Mengacau perperangan Ini juga akan Menjadikan pasukan Israelnya Jadi tidak bisa apa-apa Karena terganggu oleh orang-orang yang ada di sekitar Yang adalah orang-orang Israel juga disitu Memang semuanya penting Maka harus kerjasama Tapi ada jauh yang lebih penting Kita lihat ayat penutup Di kitab keluaran pasal 17 Ayat 15 dan 16 Keluaran 17 ayat 15 dan 16 Demikian firman Tuhan Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah Dan menamainya Tuhanlah panji panjiku Ia berkata Tangan di atas panji panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek Turun temurun Kita lihat ternyata peperangan ini Bisa berhasil Karena Tuhanlah yang berperang Ini mengandung pengajaran penting bagi kita Profesi apapun kita hari ini Baik itu pengusaha Baik itu karyawan Atau profesi apapun juga Baik itu kita juga sedang menjalankan organisasi Baik organisasi sekuler Walaupun organisasi rohani Saat semuanya itu berhasil Kita menjadi pengusaha yang sukses Menjadi karyawan berprestasi Dan kita juga punya profesi-profesi yang spesial Dan ini bisa menghasilkan banyak uang bagi kita Atau dalam organisasi Semuanya berjalan dengan baik Semuanya berjalan dengan lancar Atau kita juga sedang membantu Untuk menangani wabah penyakit saat ini Dan akhirnya penyakit ini pun Tidak ada lagi di dunia ini Dan seluruh penduduk dunia Menjadi sehat kembali Menjadi normal kembali Ibadah kembali Kita bisa tatap muka di gereja Siapa yang berjasa Hal kita berkata Tuhan lah yang berperang melawan Amalek Hari ini juga sama Tuhan lah yang membuat kita berhasil Tuhan lah yang membuat kita sukses Tapi meskipun memang Tuhan berperan Segala-galanya di atas kehidupan kita Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa Ada bagian kita yang harus kita lakukan Dan ada bagian Tuhan Yang akan dilakukannya kepada kita Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini Dapat menjadi berkat bagi kita semua Dan membangun iman kita Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin